selamat menikmati 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 melalui selamat menikmati 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 Yang pertama, yaitu terkait jarak antar titik. Bagaimana menentukan jarak antar titik dengan titik? Sebagai berikut, jarak antar titik. Jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Mencari panjang jarak antar kedua titik menggunakan teorema Pitagoras, trik umum yang sering digunakan adalah cermat mengamati posisi kedua titik tersebut, buat garis bantu sehingga membentuk suatu bangun datar segitiga siku-siku. Sehingga peserta didik nantinya dapat menghitung panjang jarak titik-tipik menggunakan rumus C² sama dengan A² plus B², di mana A dan B-nya merupakan sisi tegak dan C-nya merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Seperti itu. Jadi, bagaimana menentukan jarak antar titik dengan titik? Yaitu, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Nah, triknya itu dengan cara mengamati posisi kedua titik tersebut. Nah, buat garis bantu. Nah, jadi antar titik tadi, kedua titik tadi itu dihubungkan oleh sebuah garis. Nah, garis bantu namanya. Sehingga membentuk suatu bangun datar segitiga siku-siku. Nah, kemudian gunakan rumus konsep Pitagoras tadi, yaitu C² sama dengan A² plus B² untuk mencari jaraknya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan jarak antar titik dengan garis? Sebagai berikut. Nah, ini. Jarak titik ke garis. Jarak antar titik A ke garis K adalah panjang garis tegak lurus titik A ke garis K. Peserta didik perlu melakukan proyeksi titik A pada garis K terlebih dahulu. Tarik sebuah garis yang menghubungkan titik A pada garis K. Nah, garis inilah yang menjadi jarak titik A ke garis K. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ya. Jadi, ada titik A dengan garis K. Nah, di sini kita akan mencari jarak antar titik A ke garis K. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memproyeksikan titik A, yaitu menarik satu garis dari titik A tegak lurus ke garis K. Nah, perpotongan antara garis yang ditarik dari titik A ke garis K itu kita misalkan saja kita sebut titik A aksen, seperti di gambar. Nah, jadi panjang A ke A aksen, titik A ke A aksen inilah yang merupakan jarak dari titik A ke garis K. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, bagaimana menentukan jarak antar titik ke bidang itu sebagai berikut. Nah, seperti ini, jarak titik ke bidang. Caranya untuk menentukan jarak titik ke bidang hampir sama dengan jarak titik ke garis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan proyeksi titik pada bidang terkait. Nah, caranya seperti jarak titik ke garis ya, kalau tadi proyeksi titik ke garis, ini proyeksi titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi titik pada bidang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jarak antar titik A ke bidang alpha adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alpha. Nah, perhatikan gambar di bawah ini untuk lebih jelasnya. Jadi, ada titik A akan diproyeksikan, nah diproyeksikan berarti tarik garis dari titik A tegak lurus dengan bidang alpha. Nah, perpotongan antara garis yang ditarik dari titik A ke bidang alpha itu kita sebut atau kita namai titiknya A aksen. Nah, jadi jarak titik ke bidangnya itu adalah panjang titik A ke A aksen. Nah, seperti itu. Itu cara menentukan jarak titik ke bidang. Nah, selanjutnya, seperti yang Ibu sudah jelaskan di awal tadi, bahwa kita, pembelajaran kita hari ini, itu dengan cara mengerjakan lembar kerja proyek yang akan Ibu bagikan di Google Classroom, di mana sebelum itu Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok untuk dapat berdiskusi dan berkolaborasi mengerjakan lembar kerja proyek yang Ibu bagikan. Ibu akan bagi terlebih dahulu. Kelompok pertama, Yoga Pratama, Intan Nurlita, Fain Sanu Faraka, kemudian Anjas. Kemudian kelompok dua, ada Saryono, Dia. Dia, kemudian di sini ada siapa lagi ya? Oh, Yoga ini ada dua ya? Yoga, ya. Jadi, nanti ini ada dua kelompok ya, sepertinya. Silakan. Kalian nanti berdiskusi terkait lembar kerja proyek. Sebelum itu Ibu akan tunjukkan lembar kerja proyeknya. Nah, apa sudah terlihat? Share screen Ibu ini? Sudah. Jadi, setelah Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok tadi, secara heterogen, kalian dapat berdiskusi dan berkolaborasi untuk mengerjakan lembar tugas proyek yang Ibu sajikan ini. Nah, lembar kerja proyeknya seperti ini. Jadi, tujuannya itu siswa dapat menghitung jarak antar titik dengan bidang dalam ruang. Nah, tugas proyeknya adalah diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 20 cm, lukis dan hitung jarak antar titik G ke bidang BDHF. Nah, untuk petunjuk pengerjaan proyeknya, siapkan alat dan bahan. Nah, yang pertama, model kerangka kubus dengan panjang rusuk 20 cm. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat model kerangka kubus ya, dengan panjang rusuk 20 cm. Nah, itu bisa digunakan kembali dalam mengerjakan tugas proyek ini. Jadi, kalian tinggal menggunakan model kerangka kubus itu, yang sudah kita buat sebelumnya. Yang kedua, spidol, tali, gunting, plastik mica, double tip, dan label. Yang kedua, dengan menggunakan model kerangka kubus, nah, model kerangka kubus tadi yang sudah disediakan, tuliskan pada kayu nama titik sudut ABCDE pada titik sudut bagian bawah. Nah, pada bagian bawah kalian label ya, ABCDE. Kemudian EFGH pada titik sudut bagian atas dengan menggunakan spidol Kemudian yang ketiga, buatlah bidang BDHF menggunakan plastik mica Kemudian tempelkan menggunakan double tip pada kerangka kubus dan rapikan sisa plastik mica dengan menggunakan gunting Kempat, hubungkan titik E dan titik G menggunakan tali kemudian beri nama titik potong antara EG dan HF dengan nama titik O menggunakan label yang sudah disediakan Kemudian yang kelima, untuk menghitung permasalahan tugas proyek diskusikan dengan kelompok kalian dan ikuti langkah berikut Nah yang pertama, tuliskan yang diketahui dan ditanya pada permasalahan tugas proyek Yang kedua, gambar kubus ABCDEFG, kemudian tuliskan langkah-langkah dalam menggambar jarak titik G dengan bidang BDHF Yang keempat, menghitung EG, kemudian menghitung GO, dan tarik kesimpulan Yang keenam, buatlah laporan dari tugas proyek dengan cara diketik menggunakan format berikut Nah, jadi laporannya yang kalian ketik itu formatnya seperti ini ya Yang pertama, judul proyek, kemudian tujuan proyek, alat dan bahan, langkah-langkah kerja, menghitung permasalahan tugas proyek dengan cara ikuti petunjuk 6 Kemudian tarik kesimpulan tugas proyek dan lampirkan dokumentasi media hasil proyek dan aktivitas kegiatan proyek Nah, jadi selama pengerjaan dan hasilnya itu kalian dokumentasi ya dan lampirkan di laporan yang akan kalian ketik Kemudian yang ketujuh, laporan dikirim ke Google Classroom paling lambat tanggal 18 Mei 2020 pukul 7 malam Nah, hasil dari laporan yang sudah dikirim akan ditanggapi oleh guru, yaitu saya sendiri, dan kelompok lain Pada saat pembelajaran matematika berlangsung di tanggal 19 Mei 2022 Nah, yang kesembilan, tulis kembali langkah perhitungan permasalahan proyek Petunjuk nomor 6 tadi pada kertas plano Dan yang terakhir, pada saat pembelajaran, bawalah kertas plano yang sudah dituliskan Langkah perhitungan permasalahan proyek dan media yang sudah diperbaiki untuk dipresentasikan Nah, jadi ini ya lembar tugas proyeknya Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Tidak ada, baik kalau tidak ada Jadi tugas proyeknya ibu kasih waktu sekitar satu minggu Jadi kalian dapat berdiskusi dan berkolaborasi Via WhatsApp group, via Google Classroom kita juga boleh Kalian diskusi, kolaborasi di situ Kemudian susun laporannya Dan kirimkan di Google Classroom yang akan ibu buat tempatnya Tempat pengumpulan tugas proyek ini Dan presentasikan hasil tugas proyek kalian pada saat pembelajaran matematika Di tanggal 19 Mei minggu depan Seperti itu Nah, jadi tanggal waktunya Satu minggu ya Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Tidak ada, nah Jadi kalian kerjakan satu minggu Dan jangan khawatir Jika mengalami kesulitan Kalian bisa bertanya Saling bertanya ke Antar kelompok teman tadi Atau jika tidak menemukan solusi Bisa WhatsApp ke ibu Jadi kalian langsung tanyakan ke ibu Seperti itu Ibu akan tanggapi jika mengalami kesulitan Dalam pengerjaan tugas proyek Seperti itu Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Nah, baik gitu ya Jadi ibu akan terus memonitor Perkembangan tugas proyek kalian Bersama kelompok kalian Jadi Tidak usah khawatir Ibu akan stop share dulu Jika belum ada pertanyaan Sudah bisa stop share Nah, baik kalau begitu Sampai jumpa Minggu depan Dengan hasil Kerja proyek Yang sudah kalian diskusikan Bersama kelompok Dan presentasikan Di depan kelas Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah dalam keadaan sehat semua? Sehat Alhamdulillah Jika semuanya dalam keadaan sehat ya Sebelum kita mulai pembelajarannya Pada hari ini Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Coba kepada Yo Bapak Tama Silahkan dipimpin berdoa Sebelum kita memulai Pajaran pada pagi hari ini Barilah kita membaca doa Menurut kekekinan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baik, terima kasih Kepada Yoga Pratama Yang sudah memimpin Teman-teman Semuanya berdoa Sebelum memulai pembelajaran Sebelum Masuk ke pembelajaran Ibu akan absensi terlebih dahulu Ibu akan lihat dulu Di rumah Intan Nurlita Ada Ada Kemudian Yoga Pratama Hadir ya Tadi sudah memimpin berdoa Hadir Kemudian Diyah Kumala Sari Hadir 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 Oke Kemudian Saryono ada Sepertinya semuanya Sudah ada dalam room ya Alhamdulillah Jika semuanya Dapat hadir Pada room Pembelajaran kita Pada hari ini Nah Pada pertemuan kita Sebelumnya Minggu kemarin Ibu sudah membagikan Lembar kerja proyek Terkait materi Dimensi 3 Ibu sudah membagi Kalian dalam beberapa kelompok Dimana kalian Dapat berdiskusi Dan berkolaborasi Dengan Teman Di dalam kelompok Mengerjakan lembar kerja proyek Yang ibu kirimkan Di Google Classroom Ibu sudah lihat Di Google Classroom Sudah banyak Sepertinya sudah lengkap Mengumpulkan Nah Jadi Pada hari ini Pada kesempatan ini Kalian Akan Mengkomunikasikan Dengan cara Mempresentasikan Hasil lembar kerja proyek Yang sudah kalian kerjakan Bersama kelompok Silahkan Salah satu Perwakilan kelompok Mempresentasikan Hasil kerjanya Siapa yang Mau mempresentasikan ini Saya Oh baik Silahkan Apa sudah terlihat Ya sudah Sudah terlihat Sudah terlihat Ya sudah terlihat Ya Jelas sekali Baik Silahkan dimulai Baik Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya perwakilan Kelompok Tiga Yang Beranggotakan Wa'in Sanu Faraka Intan Nurlita Yoga Pratama Yakni Saya sendiri Dan yang terakhir Anjas Enha Kami akan Mempresentasikan Hasil Tugas Proyeksi kami Diketahui Sebuah Kubus ABCD EF GH Dengan Panjang rusuk 20 cm Lukis Dan hitung Jarak Antara Titik G Ke BDH F Penyelesaian Diketahui Kubus ABCD EF GH Dengan AB Sama dengan BC Sama dengan CD Sama dengan AD Sama dengan AE Sama dengan BF Sama dengan CG Sama dengan DF Sama dengan EF Sama dengan FG Sama dengan GH Sama dengan EH Sama dengan 20 cm Diketahnya Lukis dan Hitung Jarak Antara Titik G Ke BDHF Seperti Gambar Kubus Yang diilustrasikan Pada gambar ini Langkah-langkah Menyelesaikan Tugas Proyek 1. Melukis Kubus ABCD EFGH 2. Melukis Jarak Titik G Ke Bidang BDFH Buat Bidang BDHF Melalui titik G Buat garis Tegak Lurus FH Sehingga Memotong FH Di titik O Hubungkan Titik G Dengan Titik O Diperoleh Ruas Garis GO GO Merupakan Jarak Titik G Ke Bidang BDFH G Memotong Bahwa GO Merupakan Jarak Titik G Ke Bidang BDFH GO Tegak Lurus FH EG Tegak Lurus FH EF GH Persegi GO Tegak Lurus BF EF GH Tegak Lurus BF FH Tegak Lurus BF Berpotongan Serta Terletak Pada Bidang BDHF GO Tegak Lurus BDHF Karena GO Tegak Lurus BDHF Maka Jarak Titik G Ke Bidang BDHF Adalah GO EG Sama Dengan Akar EF Kuadrat Plus FG Kuadrat EG Sama Dengan Akar 8 Kuadrat Ditambah 8 Kuadrat EG Sama Dengan Akar 64 Ditambah 64 EG Sama Dengan Akar 120 EG Sama Dengan 8 Akar 2 GO Sama Dengan Setengah EG Sama Dengan Setengah 8 Akar 2 Sama Dengan 4 Akar 2 cm Jadi Jarak Titik G Ke bidang BDFH Adalah 4 Akar 2 cm Sekian Terima kasih Terima kasih Kepada Yoga Pratama Perwakilan Kelompok 3 Yang sudah Mempresentasikan Hasil Kerja Proyeknya Bersama Kelompok Kelompoknya Yoga Pratama Bisa Stop Share Terima kasih Ditutup Aja Gak apa-apa Stop Share Sudah Terima kasih Disini Gue akan Presen Biar Teman-teman Bisa Melihat Hasil Pekerjaan Kelompok 3 Yang sudah Dipresentasikan Yoga Pratama Tadi Dengan Jelas Sudah Terlihat Presen Apa Screen Ibu Sudah Baik Ini ya Hasil Kerja Kelompok 3 Dari yang Dijelaskan Yoga Pratama Apakah Ada Tanggapan Atau Pertanyaan Dari Kelompok Yang lain Tidak 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 Kumala Sari Apakah Ada Pertanyaan Atau Tanggapan Sebagai Perwakilan Tidak 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 Terima Kasih Bagus Ya Kelompok 3 Disini Kelompok Proyeknya Dengan cara Dengan Menggunakan Model Kubus ABCDFG Yang Disedang Rusuknya 20 cm Lukis Dan Hitung Jadi Disini Diketahui AB Rusuk AB BC CD Dan Seterusnya 20 cm Ilustrasinya Tepat ya Ilustrasinya Disini Ditarik Garis HF Kemudian DB Jadi Terlihat ya Disini Sisi BDHF Bidang BDHF Ini sudah Sangat terlihat Ilustrasinya Sudah Bagus Dan Tepat Langkah-langkah Melisaikan tugas Proyeknya Melukis Rubus ABCDF DH Jarak Titik ke Bidang Kemudian Buat bidang BDHF Dengan cara Menarik garis Tadi ya Menarik garis DB Sama HF Oke Benar Melalui Titik G Buat garis Tegak lurus HF G Ke HF Tepat Sehingga Motong HF Di titik O Hubungkan titik G Dengan titik O Diteroleh Ruas garis Gu 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 Merupakan Jarak Titik G Ke bidang BDHF Nah Ini tepat Sekali ya Karena kita Mau mencari Jarak Sebuah titik Ke bidang Jadi Ditarik Garis Dari titiknya Tegak lurus Dengan bidangnya Bidang BDHF Dan titiknya Di sini G Kemudian Di sini Bukti kan Bahwa Gu Merupakan Jarak Bidang titik G Ke bidang BDHF Gu Tegak lurus H FH Di mana EG Tegak lurus FH Di EFGH Persegi GU Tegak lurus BF FH Tegak lurus BF Berpotongan Serta Terletak Pada bidang BDHF Jadi GU Tegak lurus BDHF Karena GU Tegak lurus BDHF Maka Jarak Titik G Ke bidang BDHF Adalah G Kemudian Menggunakan Konsep Pitagoras Tepat sekali ya Di sini Kompot 3 Menggunakan Konsep Pitagoras Mencari Panjang EG 8 akar 2 Di mana EG Itu adalah 2 kali GO Jadi untuk mencari GO-nya Yaitu Setengah Kali EG Tepat sekali ya Jadi Setengah Kali 8 akar 2 Karena EG-nya 8 akar 2 Diperoleh 4 akar 2 Untuk Panjang GO Jadi Jarak Titik G Ke bidang BDHF Adalah 4 akar 2 Baik Tepat sekali ya Jawabannya Kelompok 3 Jadi Karena tidak ada pertanyaan tadi ya Dan ibu sudah lihat ini sudah tepat Cara pengerjaannya sudah tepat Maka sekarang saatnya kita merefleksi Nah Apakah ada kesulitan Dalam mengerjakan Lembar kerja proyek ini Bersama Kelompok kalian Kemarin Apakah ada Kesulitan-kesulitan Boleh dipaparkan Mungkin Kelompok 3 dulu Yang sudah mempresentasikan Hasil kerjanya ini Apakah ada kesulitan Yang ditemui Saat mengerjakan Lembar kerja proyek Bersama kelompok Tidak ada Tidak ada Alhamdulillah Jika tidak ada Kesulitan Kemudian Apa perasaan yang kalian Rasakan Ketika mengerjakan Lembar kerja proyek ini Apa perasaan yang kalian Rasakan Ya merasa Seperti Tertantang untuk Mewajakannya Nah tepat ya Baik Bagus sekali Jadi Ketika mendapatkan Lembar kerja proyek ini Kalian merasa tertantang ya Untuk Menemukan Bagaimana Mencari Jarak titik Ke bidang Dengan Menggunakan Model Alat Alat peraga Kugus Yang kita sudah buat Pada pertemuan Sebelumnya ya Dengan panjang Rusuk 20 cm Baik Bagus Jadi Saat menemukan Solusi Dalam mencari Jarak titik Ke bidang Apa yang kalian Rasakan Maaf Ulangi Nah Jadi Kalian kan tadi Menggunakan Lembar kerja proyek Kalian mencari Jarak titik Ke bidang Nah setelah Menemukan solusi Dan menemukan hasil Apa yang kalian Rasakan Bersama kelompok Kita sangat senang Sekali Senang Bagus Baik Jadi Kalian Senang Ya Belajar Dengan menggunakan Lembar kerja proyek Sehingga kalian bisa Berdiskusi Dan berkolaborasi Dengan teman Di dalam Kelompok Maaf Jadi Kalian Merasa Senang Ya Belajar Dengan Model Pembelajaran Ini Yaitu Berdiskusi Kemudian Berkolaborasi Dengan antar teman Mengerjakan Lembar kerja proyek Iya Kita sangat senang Baik Terima kasih Kalau Begitu Jadi Mungkin ada yang bisa Menyimpulkan Apa yang Kalian dapatkan Dari Mengerjakan Lembar kerja proyek Yang ibu bagikan Dan kalian Sudah berdiskusi Juga berkolaborasi Dengan teman Di Kelompok Apakah ada yang dapat Menyimpulkan Apa kesimpulan Yang kalian Peroleh Ada yang bisa Menyimpulkan Apa ya Kita Kesimpulkan Bersama-sama Kalau begitu Nah Jadi dari kerja proyek Yang kalian Selesaikan Tadi kalian Menyelesaikan Lembar kerja proyek Mencari jarak Titik ke bidang Nah Mencari jarak Titik ke bidang Gimana Kalian Menggunakan Alat Peragapubus Menarik Titik Ke bidang Dengan cara Menarik sebuah garis Yang tegak lurus Ke bidang Maka Kita dapat Kesimpulan Dengan Mengerjakan Lembar proyek ini Dimana Kalian dapat Mencari jarak Dari sebuah titik Ke bidang Yaitu Dengan cara Menarik garis Yang tegak lurus Dari titik Ke bidang Terkait Nah Kemudian Kalian bisa Gunakan konsep Pitagoras Nah Seperti yang sudah Dikerjakan Kelompok 3 ini Menggunakan konsep Pitagoras Untuk mencari jarak Titik Ke bidang Yang Dituju Seperti itu Jadi Yang kita Peroleh Dalam pembelajaran Kita hari ini Yaitu Mencari jarak Titik Pada bidang Nah Baik Itu saja Pembelajaran kita Pada hari ini Sebelum Ibu tutup Pembelajarannya Ibu akan Menginformasikan Bahwa Pertemuan selanjutnya Kita akan Belajar Masih tentang Dimensi 3 Yaitu Jarak titik Ke titik Titik Ke garis Dan titik Ke bidang Tapi dalam Mengerjakan Kontekstual Masalah kontekstual Dalam kehidupan Sehari-hari Seperti itu Jadi Persiapkan ya Untuk pertemuan selanjutnya Baik Sebelum Ibu tutup Silahkan Dipimpin Berdoa Intan Nurlita Silahkan Bisa dipimpin Berdoa Teman-teman Sebelum Kita akhiri Pembelajarannya Sebelum Kita akhiri Pembelajaran Mari kita Membaca Doa Sesuai Pembelajaran Kita masing-masing Berdoa Mulai Baik Terima kasih Terima kasih Kepada Indah Nurlita Sudah Mimpi Teman-teman Untuk Berdoa Baik Kalau begitu Sampai jumpa Pertemuan berikutnya Ibu tutup Pembelajarannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum Wabarakatuh